bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang tentunya di channel ini jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya tentang insert dari pembayaran penghasilan Facebook ya yang mungkin perkiraan pendapatan di bagian iklan istrin itu tidak sama di bagian dari menu pembayaran kita ya jadi untuk di bagian dari iklan istrin sendiri ada yang namanya adalah estimasi ya jadi estimasi itu masih opsional ya jadi bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah karena disini untuk Facebook sendiri masih proses untuk validasi ataupun pengecekan dari video kita ya atau kan nanti ketika kita sering menonton video kita sendiri kita klik iklan sendiri ya itulah yang bisa menjadi penyebab ya salah satunya kenapa untuk pendapatan kita dibikin estimasi pendapatan iklan istrin dan juga ketika masuk di bagian pembayaran itu akan berkurang ya ataupun berbeda dan nanti kita akan bedah tentang insight dari pendapatan pembayaran Facebook yang mungkin berbeda ya untuk di bagian bagian dari estimasi dan juga di bagian dari menu pembayarannya karena disini ada sistem CPM ya untuk di Facebook ini dan nanti untuk bagaimana sih secara kerja Facebook ya untuk menilai dari penghasilan kita kita akan mudah di video kali ini Oke jadi disini tinggal kita masuk saya ke bagian aplikasi dari Facebooknya jadi ketika kita menjadi geratur video di Facebook ini kita wajib menggunakan Facebook yang besar seperti ini Oke disini kita masuk ke bagian Facebook seperti ini kemudian disini bisa kita masuk ke bagian modu profesional ya jadi dimana untuk ketika untuk pendapatan kita di bagian iklan istrin ya itu tidak sama ketika sudah masuk di bagian pembayaran nah disini ada fitur monetisasi ya jadi nanti ketika memang sudah menisarat kita mendapatkan fitur monetisasi jadi ada beberapa fitur monetisasi untuk di Facebook ini kita klik seperti ini dan disini saya baru mendapatkan 3 fitur monetisasi ya dari langganan iklan istrin bintangnya nah disini ya jadi penghasilan yang saya dapatkan ini dari sebuah video shot ataupun video foto ya Nah ini didasarkan dari video kita yang durasi panjang yang muncul iklannya jadi cara kerjanya sama seperti di YouTube ya Nah disini bisa kita masuk ke bagian dari iklan istrin dan di bagian atas nanti nanti teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah menu estimasi pendapatan kita ya jadi ada perkiraan pendapatan Nah kenapa sih untuk dibikin perkiraan pendapatan iklan istrin ini tidak sama ketika masuk ke bagian pembayaran ya jadi kita akan udah di video kali ini tentang pembayaran dari Facebook itu sendiri ya bagaimana cara kerja Facebook untuk melihat dari sistem dari aktivitas kita ya jadi nanti ketika kita terjadi memang misalkan nih misalkan kita sering menonton video sendiri untuk mendapatkan dolar biasanya kita klik iklan sendiri ataupun tidak sengaja mengklik untuk iklan sendiri menonton video kita sendiri Nah itu nanti akan menjadi evaluasi akan menjadi evaluasi penting dimana nanti untuk pendapatan kita itu bisa dikurangi ya karena kan terjadinya traffic yang tidak alami ya ataupun tidak valid ya Nah jadi untuk pendapatan kita nanti teman-teman bisa cek di bagian pembayaran ya jadi setiap akhir bulan nanti untuk pendapatan kita akan masuk di bagian pembayaran kita klik saya di bagian pembayaran untuk di bagian saldo di bagian atas ini merupakan pembayaran kita di tanggal 31 Januari 2024 ya kemudian di bagian bawah di sini ada tanggal 1 Januari 2024 jadi setiap bulan nanti untuk estimasi pendapatan kita akan masuk di bagian pembayaran ini nah ketika untuk pendapatan iklan ekstrim ini berbeda ya untuk di bagian dari ketika pembayaran di bagian saldo nah disini ada beberapa penyebab selanjutnya untuk cek nih untuk semua transaksi yang sudah kita dapatkan untuk dolar yang sudah kita dapatkan kita klik saya di bagian transaksi seperti ini nah disini ada statusnya sudah dibayar yang sudah saya dapatkan ya dan disini ada juga statusnya masih ditahan sekitar 2,76 dolar nah nanti akan dikumpulkan nih contohnya seperti ini ada yang 80 dolar ada 19 dolar ya kemudian disini juga ada satu dolar nah dimana disini Facebook ini mengumpulkan ya sampai ambang batas pembayaran kita ya tergantung metode pembayaran yang kita gunakan nah jika sudah 100 dolar karena disini saya menggunakan via cara penimbang ya maka wajib menunggu 100 dolar dan jika teman-teman menggunakan via Paypal itu 25 dolar sudah bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook dan Oke jadi bagaimana sih cara kerja ataupun penilaian tentang pendapatan estimasi di fitur monetisasi in-stream yang tidak sama di bagian menu pembayaran yang bisa tempat masuk ke bagian dari tentang insight pendapatan Facebook di meta bisnis suite ya jadi disini kita masuk ke bagian pusat bantuan bisnis meta tentang insight pendapatan Facebook di meta bisnis suite nah selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah disini ada insight pendapatan Facebook ya jadi anda melacak pendapatan iklan in-stream anda untuk mengakses insight ya nah disini ada cara kerjanya nanti buka meta bisnis suite kemudian klik insert dan ada pendapatan untuk dibikin iklan in-stream ya Nah selanjutnya disini ada informasi yang wajib kita ketahui ya dari Facebooknya insight pendapatan insight pendapatan berasal dari video yang anda unggah termasuk video cross posting ya berarti cross posting ini termasuk kedalam iklan in-stream ya dan disini ini masuk ya masuk kedalam pembayarannya dan pembagian video tersebut Anda tidak akan melihat insight dari cross posting Anda dan aktivitas berbagai video orang lain kemudian disini ada perkiraan pendapatan iklan in-stream ya di bagian bawah nah ini yang perlu kita garis bawahi di bagian pembayaran akhir mungkin berbeda ya nah disini teman-teman bisa cek di bagian perkiraan pendapatan iklan in-stream ini adalah perkiraan jumlah yang Anda peroleh dari iklan di video Anda berdasarkan impresi dan CPM iklan yang ditayangkan ya pembayaran akhir nah disini sudah jelas ya jadi salah satu penyebab kenapa Hai pendapatan iklan in-stream tidak sama di bagian menu pembayaran disini karena pembayaran di akhir mungkin berbeda dengan perkiraan jumlah ini karena peninjauan yang masih diproses ya seperti krim ke pemilihan konten ya kemudian dan penyesuaian lainnya jadi sebenarnya untuk video kita itu masih diproses lagi makanya ketika estimasi pendapatan di iklan in-stream itu tidak sama ketika sudah masuk di bagian pembayaran nah jadi Facebook ini nanti masih meninjau ya jadi disini ada proses peninjauan jadi intinya Facebook ini masih akan meninjau ya untuk akun kita ya Apakah ketika kita klik iklan sendiri ya itu juga bisa menjadi pengaruh ya pengaruh dari ikan pendapatan kita itu tidak sama ketika masuk di bagian menu pembayaran dan kemudian yang kedua ada CPM iklan ini adalah jumlah uang yang dibayar pengiklan untuk menampilkan 1000 impresi iklan di konten Anda ya kemudian CPM iklan akan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk waktu demografi pemirsa Anda jumlah pengiklan yang ingin menjangkau pemirsa Anda kemudian di sini juga ada informasinya ingat CPM menunjukkan jumlah yang bersedia dibayar oleh pengiklan bukan pendapatan yang benar-benar akan diperoleh jadi seperti itu ya pentingnya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang benar-benar real ini masih ada beberapa tahapannya jadi jadi dari Facebooknya di sini masih meninjau ya untuk video kita apakah benar-benar ya untuk iklannya itu merupakan interaksi dari yang alami ataupun memang penonton asli ataupun memang penonton yang memang sengaja mengeklik untuk iklan yang sudah aktif di dalam iklan ekstrim kita jadi masih ada beberapa proses ya makanya tidak heran ketika untuk perkiraan pendapatan iklan ekstrim ini tidak sama ketika masuk di bagian pembayaran akhir ya untuk ketika masuk di bagian menu pembayaran untuk di Facebook ini nah jadi di Facebook sendiri juga ada CPM iklan yang ditayangkan ya kemudian di sini juga ada RPM ya jadi sama seperti di YouTube ya Nah jadi seperti itu ya jadi salah satu penyebabnya di sini biasanya dari Facebook sendiri ini masih meninjau untuk akun kita ya untuk interaksi yang alami ya ya ini untuk interaksi alami ataupun interaksi yang memang disengaja ya Nah itu akan terdeteksi ya sehingga nanti penghasilan kita itu bisa jadi berkurang ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk penyebab perkiraan pendapatan iklan ekstrim yang tidak sama ketika sudah masuk di bagian pembayaran di Facebook ini Terima kasih sudah menonton dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati